Saya ingin menjawab teman-teman yang ingin tahu ukuran burung Ukuran burung, usia yang kita punya Semoga saya tidak meleset Ini Ini ukurannya sekitar Dua minggu Ya, dua minggu Teman kalau ingin lihat Kalau ini, baru luar kemarin Ini baru luar kemarin Jadi usia Dua hari, tiga hari Kecilnya ini Ini Usia yang berikutnya ya Ini tiga minggu teman-teman Kalau mau beli sekurang gini Minimal, ini tiga minggu Ini tiga minggu Dua puluh satu hari Jadi segini dua puluh satu hari Masih kecil ya Karena mereka satu bulan setengah sudah Bertelur Kalau ini satu bulan Ini satu bulan Terus saya kasih yang Mau bersiap untuk bertelur Tapi belum bertelur Ini satu bulan Satu bulan lebih Dua minggu, satu minggu ini Kita lihat Ya Ini sekitar itu ya Yang ini Saya carikan Yang ini Usia dua bulan setengah Ini dua bulan setengah Ini Segini dua bulan setengah Ini dua bulan setengah Kalau yang ini Ini masih dua bulan Menuju ke tiga bulan Saya ingat saya itu Coba ya Saya lihat kan Sudah ada telurnya Segini Ini Kalau usia segini teman-teman Jarang matinya Sangat sehat sekali Sangat enerjik Kelurnya itu ya Sangat enerjik Saya kasih tahu lagi teman-teman Yang usia agak lama Tujuh bulan, lapan bulan Karena memang Kita Anukan sendiri ya Bibitkan sendiri Jadi kita tahu Nah ini Ini bibit mulai Januari Ini bulan September ya Agustus atau Semdar ya September ya Agustus, masih Agustus Dan lapan Ini lapan bulan Ini mateng sekali Jadi Kalau teman-teman pegang itu Gemuk semua Penuh dengan lemak Dan memang Bulunya sudah kusut Gini Lihat kusut Dan gede-gede Dan ini memang Yang layak untuk disemeli Jadi afkir itu nanti Gede-gede lagi Teman-teman Yang khususnya yang betina Betina memang besar Yang ini usia Tiga bulan Tiga bulan ini Nah ini Jadi Kita itu bisa lihat Apa Burung kita sehat Atau enggaknya Dari aktivitas mereka Jadi kalau burungnya Diam terus Itu bertanda sakit Dan kalau mereka Saling bersautan suara Itu artinya Mereka sangat sehat Dan ceria Itu kesimpulan Dari saya sendiri Jangan kaget Kalau teman-teman Burungnya kayak gini Ini bukan kehausan Wah ini tidur siang Jadi mereka Tenggorokannya Bukan Mungkin Dia panas Jadi bukan Karena kehausan Tapi dia panas Jadi Merasa butuh oksigen Dan jangan takut Kalau siang-siang gini Burungnya Kadang merem Itu bukan sakit Tapi dia bubuk siang Bubuk-bubuk manja Jadi gini maksudnya Dia mangap-mangap Bukan Bukan haus Karena di depannya Juga ada minuman Tapi memang Mungkin Menurut Pemahaman saya Dia terlalu panas Panas Dengan suhu Karena ini Di demak Suhunya sangat panas Itu Saya coba cek Suhunya kandang ya Nah ini Suhu kandang Tapi ini belum ideal Nanti saya kasih Taruh di atas Karena ini tadi Baru saya ambil Belum Terkonek dengan Keadaan Di sini ya 55% Artinya kelembapan Kelembapan Jadi Ideal kandang itu Kelembapannya 30-80 derajat Sedangkan yang atas ini Celsiusnya Derajat Celsius Saya coba Di tengah-tengah ya Kita atur di tengah Ini Di tengah kandang Seperti ini Coba Nah Suhu ideal kandang itu Itu 25-30 derajat Ini 37,3 Coba kita Stabilkan di sini Kita biarkan Selama 2 menit Untuk Dia Mengikat Suhu Sambil Menunggu Tadi ya Mengatakan Tes suhu Tadi ya Ini saya Lihatkan blower Blower yang masuk Seperti ini Ini kurang Kurang kuat Teman-teman Karena yang harusnya Untuk kandang itu Blowernya bukan Blower AC Tapi Blowernya Untuk Ya memang Untuk Inggas Yang 1 meter itu Coba kita dengerin Udaranya Nah Ini Ini bagus juga Cuman Untuk Sebanyak ini Kayaknya Kurang Sebanyak ini Kurang Harusnya Lebih Gede Karena Teman-teman Kalau pengen Lebih tahu Burung Puyo itu Panas Membawa Panas Membawa color Membawa color Panas Panas Dan Yang lebih Panas lagi Adalah kotorannya Kotorannya Lebih panas lagi Karena kotoran ini Amoniknya Tinggi Makanya Teman-teman Harus Tajin Untuk membersihkan Karena kotoran ini Mengandung panas juga Mohon maaf Ini kotorannya Seperti ini Ada warna yang Sebenarnya Tidak ideal Ada warna yang Aneh Itu artinya Burung kita Ada penyakit Entah penyakit apa Tapi tidak Sebanyak itu Perlu satu Dan kita harus Mengantisipasinya Karena 2-3 hari ini Saya lupa kasih Mereka Suplemen ya Biasanya Suplemen sama jamu Untuk membantu mereka Pada suhu-suh Tertentu yang Bikin mereka Lebih kebal Jadi teman-teman Setelah kita Biarkan selama 2 menitan tadi Kesimpulannya Ini ya Kalau memang Atat ini Benar-benar Bekerja Nah ini Kelambapannya 53% Sedangkan suhunya 36,2 Artinya memang Landang ini Panas gitu ya Swasananya Disini Panas Dan next berikutnya Kandang yang kita Bikin lagi Insyaallah Insyaallah ya Teman-teman doakan Mungkin 1 bulan 2 bulan ini Kita bikin 10 ribu Benar-benar Kita Bikin Sistem yang Memang Kalau memang In-house Memang Closed house Harus benar-benar Blowernya Mereka Cukupi Ini 36 derajat Harusnya ideal Di 25 Sampai 30 derajat Kalau Kalau suasana Disini Harusnya Kalau saya sendiri Kesimpulannya Di 30 derajat 32 masih aman Kalau ini 35 Memang Masih panas Kurang Kurang Adem Dikit Makanya Burung-burungnya Padahal ini Kayak Kausan Padahal Tidak Kausan Itu ya Teman-teman Begitu aja Semoga Review Review Video ini Mungkin Ada Inspirasi Buat teman-teman Kalau tanya Silahkan tanya Nanti saya jawab Kalau sempat Saya videokan aja Jawabannya Biar bisa Menjawab sekalian Dari pertanyaan Teman-teman yang lain Oke gitu aja Salam sukses Petana Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati